Ahli forensik dari Mabes Polri, Kombes Polsumi Hastri Purwanti paham mengapa kasus pembunuhan di Subang sangat lama diungkap. Dokter Hastri menyebut penyebab diantaranya adalah jejak pembunuhan yang sangat samar karena sengaja dihilangkan oleh pelaku. Ia meyakini jika pelaku perampasan nyawa ibu dan anak itu sangat paham ilmu forensik, sehingga bisa bertindak sedemikian rupa untuk menghilangkan jejak-jejak. Dikutip dari Tribun Jabar, diketahui kondisi jenazah Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu saat ditemukan di dalam bagasi mobil sudah dalam kondisi bersih. Selain sudah memandikan, pelaku juga mengelap sejumlah tempat di TKP, termasuk di setir mobil dan pintu-pintu. Tak heran, dokter Hastri mengakui bahwa pelaku memiliki ilmu pengetahuan luar biasa dan sangat paham dunia forensik. Namun meski memahami forensik, kejahatan yang dilakukan pelaku tidak sempurna. Tim Inafis Mabes Polri dan Polres Subang masih bisa mendeteksi sidik jari di tembok yang kering, pintu masuk, pintu keluar, dan di mobil. Bahkan di setir mobil dan pintu bagasi yang sudah dibersihkan dengan air pun masih bisa dideteksi sidik jari. Pada jenazah korban, dokter Hastri mengaku tidak menemukan satu pun sidik jari. Selain karena dimandikan, selesai dibunuh, jenazah langsung diotopsi tanpa dilakukan swab lengkap. Meski begitu, petunjuk yang didapat dinilai sudah sangat kuat untuk menjadi alat bukti yang bisa menjerat tersangka pembunuh ibu dan anak di Subang. Terlebih, bukti yang didapat dokter Hastri ini juga akan dikolaborasikan dengan sejumlah alat bukti lain seperti file detektor kebohongan, psikologi forensik, hingga ilmu grafologi. Sementara itu, dokter Hastri juga membocorkan bagaimana caranya mengungkap calon tersangka dalam kasus ini melalui cara merokoknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!